menggunakan gambar kita sendiri silakan saja jadi untuk mana ya yang cocok atau kita lihat dari unggahan nanti untuk gambar ini pokoknya Bapak Ibu tinggal di pindah jangan-jangan cancel gambarnya jelek-jelek oke, nah ini nanti tinggal dicari-cari oke, ini sekarang saya tutup dulu nah, sekarang kita ingin membuat deskripsi, misalkan silakan masukkan biodasamu isi biodasamu nah, kalau kita ingin tambahkan baru, ya, disini nanti akan ada pilihan apakah pilihan ya, pilihan itu maksudnya adalah pilihan ganda ya, ya ataukah teks ataukah penilaian ataukah tanggal ya, ini kita lihat disini ya ataukah pengunggahan file ya ataukah bagian nah, ini sama Bapak Ibu semuanya sama dengan yang biasa kita gunakan ya, misalkan kita beri misalkan nama sorry nama ya jawabannya panjang apa pendek ya, jawaban panjang boleh harus diisi berarti diklik disini ada pilihan apa ya subjudul ya batasan atau tambahkan pencabangan ya bagian ini silakan saja nanti ya nah oke kita gunakan baru nama kelas ya kelas sebentar saya oke kelas ini jawaban pendek ya berarti ya harus diisi oke harus diisi nah terus seperti itu ketika ini kan tampilannya sorry mengerti mengerti nah nanti kita bisa terus masukkan seperti itu dengan mengklik tambahkan ya atau sekarang kita mau nama kelas apalagi ya 4 tanggal lahir kali ya ya 4 tanggal lahir tadi formatnya kita menggunakan apa ya saya lupa deh hapus dulu deh ya tambahkan baru pilih tanggal ya ini kalau untuk tanggal ya nanti kita bisa memilih yang pilihan tanggal harus diisi oke disini formatnya nanti akan ada nah kalau kita ingin melihat tampilan pol kita seperti apa kita bisa ke pratinjau dulu oh ternyata tampilannya kalau di komputer ya kalau di komputer saya tampilannya seperti ini ya nah sekarang kita lihat tampilan di selulernya ya oh kalau di handphone anak-anak ya tampilannya seperti ini ya ada sapaan hai luciana ketika anda mengirim formulir ini pemilik dapat melihat nama dan alamat email anda oke lah ya nah tampilannya seperti ini nah sekarang kita keluar lagi dari fair review ini kan tadi tampilan nih kayaknya masih standar banget ya ya status aja nih nah untuk mengubah tampilan ini sekarang yang kita mainkan adalah tema salah satu hal yang saya suka dari microsoft form ini adalah temanya nah tuh tema ini ini bisa kita ganti misalkan kita pilih yang mana ya yang ini deh ya nah ketika di google form itu kan dia temanya adanya cuma di atas ya munculnya ya tetapi kalau pada microsoft form itu dia temanya jadi background ya jadi backgroundnya ya sekarang kita lihat peratinjaunya seperti apa nah sekarang peratinjaunya sudah berubah ya kalau tadi masih polos ya sekarang peratinjaunya sudah berubah sesuai dengan tema yang kita terapkan mau ganti-ganti tema silahkan sekali lagi kami informasikan bahwa segala bentuk kreativitas itu nanti tergantung bapak ibu jadi kami tidak memberikan batasan bulusi ini harus bikinnya begini 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 paling yang akan kami beri batasan itu hanya konten-konten apa saja yang harus dimasukkan oke nah kita kembali untuk memasukkan gambar tambahkan baru disini kan ada pilihan-pilihan ya bapak ibu oke saya tambah tambah pilihan nah disini ada kalau kita pilih yang tadi pilihan misalkan disini kita beri tempat nama tempat tanggal lahir anak ke berapa gitu kali ya anak ke berarti berarti kan disini ada misalkan anak pertama ya disini anak kedua tambahkan opsinya lagi anak ketiga tambahkan opsinya lagi anak ke empat ya nah terus gimana bu kalau yang kalau misalkan saudaranya banyak ya silakan saja dipilih misalkan kira-kira jumlah maksimal berapa ya atau nanti di opsi yang lainnya lebih dari jangan ya terusin aja tergantung misalkan kira-kira pada atau misalkan ya pokoknya ini nanti tergantung bapak ibu deh oke nah ini kan sudah jadi seperti ini terus-terus seperti itu nanti tergantung dengan berapa jumlah soal atau berapa jumlah apa namanya itu konten yang akan bapak ibu masukkan nah sekarang misalkan kita pilih bagian bentar disini ada salin ya disini ada hapus kalau hapus berarti kita ingin nomor ini hilang ya kita ingin nomor ini hilang kita hilangkan coba kita nah ya jadi dia sudah hilang oke nah bagaimana caranya kalau kita mau mengupload foto bagaimana caranya kalau kita mau mengupload foto ke dalam form terus nanti fotonya itu masuknya kemana kemarin kan kita sudah mempelajari tentang one drive ya tentang one drive nah sekarang sekarang saya tambahkan baru text nah kalau kita ingin mengupload foto ya misalkan masukkan foto terbaru ke ya kalau kita ingin memasukkan foto anak-anak kita nanti maka bapak ibu harus menyimpan folder terlebih dahulu di one drive ya coba sekarang kita buka tab baru ya kita ke one drive oh sorry gak usah ke tab baru ya tadi kan kita udah punya apa namanya bentar kita kan udah buka office one drive one drive dimana one drive-nya nah ini dia ya cloud storage-nya kita buka one drive kita nah di tugas dua kemarin kan bapak ibu juga kami tugaskan untuk men-screenshot ya men-screenshot one drive-nya tampilannya ya ada yang juga bertanya bu nanti yang itu dipoto aja atau gimana ya jadi tampilan one drive-nya bapak ibu ini nanti dipoto aja ya screenshot-nya yang di upload ya nah maksimal eh minimal one drive-nya itu sudah berisi dua folder ya cara membuat foldernya ya kemarin masih ingat kan kita klik new ya mau buat folder boleh mau word dokumen boleh mau excel workbook boleh mau powerpoint presentation boleh dan ini semuanya adalah office online ya jadi yang di one drive ini nanti yang kita gunakan kalau kita klik adalah office online kalau kita ingin membuat folder maka kita klik folder ya folder itu adalah kumpulan kumpulan file-file jadi kalau file cuma satu ya kalau misalkan kita mau masuk mau menggunakan tas ya folder itu tasnya ada apa aja isinya di dalam tas kita ya ada buku ada tempat pensil mungkin ada kacamata ada air minum dan sebagainya ya nah jadi bapak ibu nanti kalau mau membuat folder silakan ya atau ini kan sekarang kita ada pelatihan ya bu oh sorry saya 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 ya 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 saya yang mute aja gak apa-apa oke saya lanjutkan ya bapak ibu oke nah sekarang misalkan kita buat folder baru kalau kita buat folder baru disini akan selalu muncul create a folder buat folder ya ini misalkan kita buat tadi kumpulan 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 disini gak boleh kosong ya bapak ibu tadi ketika dikosongkan ada peringatan gak bisa ini dikosongkan jadi folder kita harus ada namanya ya harus diberi nama ya itu juga nanti memudahkan kita saat mencari kumpulan foto kelas sembilan patuh ya ya di mana dia munculnya nah ini sudah muncul nih kumpulan foto kelas sembilan satu nah bagaimana cara kita berbagi link ya tinggal klik di sebelah nama folder ada tanda titik tiga di klik tanda titik tiganya ya bentar nah kalau kita klik tanda titik tiga maka akan muncul pilihan-pilihan berbagi meng-copy ya mendownload mendelete merename meng-automate ini akan muncul nah link ini nanti kan akan kita copykan ke form kita kan nah maka kita pilihnya yang copy link nah copy link kita tunggu sebentar dia muncul linknya sudah ter-copy tapi ini namanya masih gak jelas bulusi nanti anak-anak kayaknya bingung deh kita klik copy-nya ya oke sudah di-copy ingat selalu kalau mau memindah mau memendekan link kita buka GG boleh mau pakai bit.ly boleh mau s.id boleh saya pakai GG aja yang praktis kalau GG ini gak usah di-install ya Bapak Ibu kalau yang bisa kan harus di-install kalau di handphone nah yang tadi udah kita klik salin sekarang kita paste di sini klik kanan tempel tuh kan namanya masih kumpulan huruf-huruf yang membingungkan ya nah jangan lupa customize-nya di-click ya kasih nama kumpulan foto kelas 9 titik 1 ya oke shorten-nya di-click lagi kita lihat muncul nah sudah muncul muncul ini kalau sudah muncul kita block ya kemudian klik salin kemudian ke form yang tadi kemudian paste paste tempel nah ya jadi ketika nanti anak-anak mengklik ini ya mengklik link ini fotonya masuk ke OneDrive ya fotonya sudah terkumpul di dalam OneDrive kita ya ini bisa menggunakan cara seperti ini ya atau misalkan Bapak Ibu mau membuat form seperti yang kemarin dibuat oleh kita ya atau nanti nih biasanya kita akan selalu mengadakan survey ayo masukkan apa namanya file-file nah otomatis file itu ya walaupun Bapak Ibu isinya di dalam form tapi otomatis file kita file yang Bapak Ibu upload di dalam form akan masuk ke dalam OneDrive ya jadi silahkan isi OneDrive-nya itu kapasitasnya 1 tera 1000 giga ya bayangkan berapa banyak isinya tuh 1000 giga ya oke oke Bapak Ibu ya untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek deh kayaknya lebih canggih pasti nah bagaimana cara kita membagikannya klik bagikan tapi disini ada tanda titik 3 kita buka dulu ya apa sih ini dia oh ini pengaturan ya pengaturannya multibahasa ya ketentuan ini gak usah di penapa-apa nah yang yang nanti Bapak Ibu harus ingat ketika kita membagikan itu kan office online baik itu word baik itu PPT baik itu apa tadi yang kita bikin dokumen dokumen word ya dokumen PPT Excel itu semuanya kan harus dibagi ketika kita membagikan nah disini akan selalu muncul pilihan hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon kalau Bapak Ibu ini tidak diganti maka yang dapat melihat link ini hanya orang-orang dalam satu organisasi ya bukan eskola atau pramuka atau gimana ya maksudnya organisasi satu akun seperti kita nih sekarang ya kita semua sekarang satu organisasi yaitu adguru inovatif.com orang-orang yang di luar adguru inovatif.com tidak akan bisa membuka form ini karena sudah kita setting seperti itu nah kalau kita ingin siapapun yang memiliki tautan dapat merespon ingat ya tadi klik tanda panah kebawahnya nah ini kita bisa pilih yang kedua jadi siapa saja yang kita berikan link ini tautan ini itu dapat membuka ya kan kalau misalkan apa namanya kalau cuman sedikit ya atau orang-orang tertentu malah nanti yang menggunakan form itu terbatas nah sekarang kita coba ya nanti bapak ibu coba ini saya salin ya saya masukkan ke grup coba salin kemana salinnya sini ke GG tempel latihan latihan sesi 3 shorten link with this page already exist berarti nama link ini udah ada bapak ibu kalau namanya udah ada kita gak usah dalau tinggal diganti latihan 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 form sesi 3 ada gak nah gak ada nah kalau gak ada yang memiliki berarti kita bisa menggunakan link ini ya kita salin deh link ini kita berikan nanti ke teman-teman atau ke orang yang kita tuju ya saya kasih ke whatsapp ya saya berikan ke whatsapp sebentar nanti bapak ibu bisa langsung mengisi biar kita bisa lihat gimana responnya ini kebanyakan yang dibuka jadi berat tapi ditutup takut ditutup semua apa whatsapp saya oh bukan whatsapp saya bukan disini sebentar ya bapak ibu saya buka biar bapak ibu bisa oke tapi nanti whatsapp saya kelihatan jangan dikatain ya oke kita coba saya gak masukin gudang dulu biar langsung ke bapak ibu nah ini kita pilih misalkan kita mau ke mana ya ini grup kita apa sih diseminasi ya bisa aja ini kok ada iklan segala ya diseminasi nah ini ya saya masukkan ke sini nih ke kelas A kita klik bentar tempel nah saya kirim ya ayo coba bapak ibu yang sudah saya terusin ke salin saya teruskan ke kelas B dan C sebentar B yang sudah mendapatkan linknya di grup kelasnya masing-masing langsung isi biar kita bisa melihat responnya oke mana lagi yang belum nah udah terima kasih Pak Rizal sudah mengirimkan oke ayo diisi biar kita bisa melihat responnya nanti akan seperti apa coba kita klik respon oh belum ada yang belum oh sepatutnya forum ini belum memiliki tanggapan apapun baru masuk bu hah baru masuk iya tenang aja Pak Angga Harisandi Putra sudah masuk terima kasih Bapak iya coba lagi sudah ada dua respon dari Pak Buhari terima kasih Pak Buhari ayo kita tunggu sudah ada empat yang mengisi oh Pak Rizal Pak Rizal sudah mengisi kelas 9 kelas 7 kelas diseminasi ya gak apa-apa namanya juga nyoba ya ayo Bapak Ibu silahkan diisi dulu oke nah Bapak Ibu disini kita kalau di Google Form itu kan dia masuknya ke spreadsheet ya tetapi kalau di Microsoft Form ini karena dia yang punya Excel maka kita gak perlu lagi download ke Excel kan waktu kalau di Google biasanya kita dari spreadsheet kita copy ke Excel ya atau download ke Excel nah di Microsoft Form ini dia sudah ter simpan dalam bentuk Excel jadi tinggal kita klik saja yang dibuka di Excel-nya ini nanti tidak perlu kita apa namanya download terlebih dahulu ini buka buka opsi lainnya hapus semua tanggapan buat tautan ringkasan cetak oke sekarang kita lihat tampilan di Excel-nya seperti apa ya Bapak Ibu ya nah kita lihat kami membuka file ini di Excel kita lihat Excel-nya ya kalau ini tampilan Excel-nya sama ya oke oke saya ngeresek saya tutup lagi oke nah kalau nanti kalau ketika kita buka Excel maka otomatis nih di sebelah bawah kiri bawah laptop kita ya nah akan terdownload ya biodata siswa tadi yang sudah masuk kita lihat ya siapa sih yang sudah masuk dan kita buka Excel-nya jadi nanti Bapak Ibu ketika memberikan survei memberikan latihan ya ini bisa dengan cara seperti ini dan kita bisa gunakan satu paket jadi gak usah banyak-banyak link ya misalkan kayak kemarin tuh disway kasih aja satu sway kasih materi nah oke kita lihat disini ada Pak Angga Pak Buhari Pak Bu Adelain Pak Arijal Bu Iin Bu Ariansa eh Pak Ariansa sorry Bu Luhputu polos dulu Bu Luhputu Bu Pasihah yang sudah masuk ya jadi siapa saja kapan dia mulai mengisi waktu selesainya kapan waktu mulainya kapan ya ini tadi karena saya tidak masukkan nomor alamat email maka emailnya anynome ya nah tetapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu masukkan alamat email ini akan muncul kemudian ini nama-namanya tadi Nikola ya nah oke nah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ini kita close lagi ya oke kita kembali ke ini saya oke nah itu kan tadi hanya baru yang kita bagikan saja ke siapa ke siapa ya tapi kan kita pengen selain kita berikan ke orang lain kita juga ingin mengedit apa namanya itu waktunya ya kapan dimana bisa dibagikan ke siapa saja nah bagikan untuk berkolaborasi ya bagikan sebagai template ya ini hanya untuk menduplikasi oke nah pengaturannya di oke sebentar ya nah sekarang kita ingin form ini punya batas waktu ya kita ingin dia punya batas waktu jadi kalau misalkan kita berikan waktu sampai jam 12 maka anak-anak atau teman-teman yang mengisi di luar jam 12 sudah tidak bisa masuk lagi ya nah dimana melihatnya dimana tadi oke ini ya nah disini tadi yang tanda titik 3 tanda titik 3 kita klik yang pengaturan ya jangan lupa sebelum kita membagikan sebelum kita men-share link itu kita ke pengaturan dulu ya jangan sampai nanti udah di-share tau-tau bu kok nggak bisa masuk ya nah seperti itu kita klik pengaturan yang dapat mengisi formulir ini siapa tadi kan tadi siapa saja ya siapapun ya oke kita klik siapapun opsi untuk tanggapan ya nah disini ada terima tanggapan udah tanggal mulainya ya kita mengetik tanggal mulai misalkan kita mau mulainya tanggal berapa sekarang tanggal 7 ya oke tanggal 7 bulan 7 2020 selesainya sampai jam berapa mulainya jam berapa kalau kita ketik tanggal mulai jam 7 sorry tanggal 7 jam 9 ini sekarang nggak akan kita sekarang nggak akan bisa dibuka ya mau coba nanti aja ya jadi jam ini jangan sampai kita kelewat apa namanya sudah kita share tapi ternyata jam mulainya belum belum mulai jam tayangnya belum mulai jadi tolong perhatikan kapan dia mulai kapan waktunya dan tanggalnya kemudian misalkan ini saya ganti ya tadi kan jam sekarang udah mau tambahin waktunya klik ke atas jam 20 aja ya biar nanti bisa diisi nah tanggal selesai tanggal selesai ini juga ada ya jadi ada mulainya ada selesainya kalau misalkan ini tidak bapak ibu isi ya nggak apa-apa tetapi nanti seandainya apa namanya ada anak yang iseng ah mau ngisi-ngisi atau misalkan ada willing itu ternyata menyebar kemana-mana dan kita tidak batasi ya oh nanti ternyata yang masuk itu bukan hanya anak kelas 91 tadi bisa siapa aja nah ini di link di form kita sudah bergabung 25 orang oke misalkan kita selesaikan dia jam 20 15 aja ya bukannya udah jam 24 sekarang kita lihat nanti nah orang-orang yang akan mengisi di jam 20 lewat 15 ini udah nggak bisa lagi ya linknya udah kekunci udah udah keada luarsa ya nah kemudian disini ada presenternya ada pilihan acak pertanyaan ya acak pertanyaan ini biasanya kalau kita nanti ingin membuat soal supaya anak yang satu dengan yang kedua itu tampilan soalnya beda ya nah ini kita bisa acak pertanyaan kan kita juga sering tuh ikut quiz oh ternyata kok dia nomor satu ya kok saya nomor satunya beda nah sebetulnya mungkin soalnya sama itu tinggal pinter-pinternya kita aja ya acak pertanyaan boleh sesuaikan pesan terima kasih ini saya kebawahin lagi ya nah terima kasih oke sesuaikan pesan terima kasih ini tanggapan Anda ini tanggapan Anda telah dikirim boleh atau misalkan kita ucapkan terima kasih terima kasih tanggapan Anda ya nah kemarin saya pernah lihat form temen ya disini dia memasukkan link whatsapp group ya jadi kalau misalkan bapak ibu nanti pengen anak-anaknya itu langsung masuk ke grup whatsapp misalkan kita kan grup baru nih ya anak-anak kan ngumpul di grup WA ya ini link yang bisa dipunuhkan di sini kenapa pak iya yang saya gunakan kan itu di WA group iya nah jadi nanti anak-anak bisa langsung bergabung anak-anak bisa langsung bergabung tinggal mengklik apa namanya link yang kita berikan tapi kalau enggak juga enggak apa-apa jadi ucapan terima kasih ini bisa kita sesuaikan dengan apa namanya apa namanya yang kita inginkan pokoknya gimana teknisnya mah tergantung bapak ibu sekalian ya nah pemberitahuan nih kirim tanda terima email ke responden responden atau dapatkan pemberitahuan email untuk setiap respond nah ini saya pernah bikin form ya saya klik yang ini dan ternyata email saya penuh bapak ibu ya karena yang mengisi jadi penuh iya makanya ini jangan di klik deh ketika orang mengisi kalau ini kita klik bapak ibu maka ketika orang mengisi itu masuk ke kita laporannya dan itu akan memenuhi email kita jadi saya pernah nyoba kayak gitu ada berapa ratus ya kemarin tuh yang PJJ berapa parijal 2 ya ada 500 aduh email saya penuh banget ya dan saya kapok jadi jangan jangan klik lagi deh kecuali memang kita hanya ingin sedikit ya misalkan cuma terbatas ke 40 orang atau berapa tapi juga gak usah lah gak apa-apa ya untuk memastikan dia sudah mengisi atau belum boleh kalau mau di klik sini jadi kalau kita klik dapatkan pemberitaan email untuk setiap respon kita langsung bisa ngecek di email kita siapa aja yang udah ngerespon atau menjawab ya nah tapi ini saya gak klik ya oke nah itu tadi tanda tanda pengaturannya ya kalau misalkan nanti apa namanya mau dibagikan jangan lupa yang pertama kali harus dicek adalah ke pengaturan pastikan form kita sudah siap dibagikan sedikit tips dari saya kan kemarin saya udah apa namanya tuh kasih tuh tips gudang ya jadi kalau kita mau bikin apa-apa masukin aja dulu kalau dulu saya suka kirim ke suami gitu ya tolong dong cek ini udah bisa apa belum tapi kan kasihan ya lama-lama ngereposit terus ya kalau dia lagi banyak kerjaan juga kasihan jadi saya bikin gudang saya sendiri di whatsapp saya bikin gudang masukin aja ke situ kita coba sendiri kita bikin sendiri kita coba sendiri oh ternyata udah jalan alhamdulillah ya oke itu tips dari saya nah ini untuk yang ini ya kita tutup ini sudah ada 25 responden dan gak nambah lagi karena tadi udah berakhir ya waktunya udah 2018 oke ini untuk respon untuk survei kalau ini nya kecil ini gimana sih ini udah ini udah ya tadi ada pilihan yang kedua oh sorry latihan jauhnya seperti apa ini udah ya tampilannya udah ya kalau di handphone jadinya seperti ini ya oke nah itu tadi tampilan-tampilan yang ada di microsoft form ini gak usah saya bagikan lagi ya ini saya tutup oke Pak Rizal ini atas saya ketutup ituan deh kamera jadi susah ya baik Bapak Ibu ya nanti bagaimana selanjutnya saya stop share dulu oh iya Pak Rizal mungkin nanti bisa ditambahkan kalau kita ingin membuat bentuknya ulangan itu tadi ada pilihan yang kedua ya nah coba nanti Pak Rizal menjelaskan bagaimana kalau kita ingin membuat quiz kalau tadi kan belum ada nilai-nilainya tuh baru cuma survei ya silahkan Pak Rizal ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dengan Bu Lusi sekarang dengan saya oke Bapak Ibu saya melanjutkan dari pemaparan Bu Lusi ya